Intro Hai guys, welcome back to my channel Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini ya Kali ini saya akan membawa kamu semua untuk berwisata kuliner ala Jepang Tanpa harus meninggalkan Indonesia Dimana lagi kalau bukan di restoran Kenjiro Terletak di jalan Aditya Warman, Jakarta Selatan Restoran Jepang dengan standar premium ini memberikan hidangan yakini ku Termasuk sake khas Jepang Pertama kali masuk, ambience yang saya rasakan adalah Suasana Jepang klasik yang elegan Terutama di zaman Edo Zaman ini disebut sebagai awal zaman modern di Jepang guys Yaitu antara tahun 1603 hingga 1868 Yuk kita lihat lebih dekat lagi Menu di restoran ini diantaranya sushi, sashimi, dan beragam jenis wagyu Termasuk omihime, shodoshima olive, dan iwate Selain itu tempat ini sangat cantik dan insta worthy Buat para konten kreator, lokasi ini cocok loh untuk direview Sekaligus diabadikan di media sosial kamu Terdiri dari dua lantai, restoran ini memiliki tema dekorasi yang menyesuaikan dari 4 musim yang ada di Jepang Kebersihan dan higienitasnya gak usah diragukan Bagus banget guys Oh iya, Resto ini menyediakan ruangan VIP buat yang ingin privasinya terjaga Mulai dari VIP small hingga VIP room yang memiliki fasilitas sound system, TV, dan meja service sendiri Gak ketinggalan bar yang disediakan untuk mencicipi minuman khas Jepang Seperti sake dan whisky khas Jepang yang berkualitas tinggi Restoran ini buka dari Senin hingga Minggu, mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam Budget yang harus disiapkan adalah 250 ribu rupiah per orang Pelayanan para staff restoran juga bintang 5 Sangat ramah dan cekatan saat membantu tamu Berarti dia lebih sedikit pedas dan sedikit-sedikit terlalu asli Karamiso ramen ya Karamiso ramen Lagi, limo miso ramen Sering miso ramen Kami udangnya minta tolong dikisah ya mas Kenapa? Udangnya dikisah Kalau udah dikisah, nggak? Oh iya, iya Dikisah Oh iya Dikisah Untuk menunya, kamu bisa cobain salmon aburi roll Sushi yang di atasnya ada salmon dengan spicy mentai yang super enak Ada juga prawn tempura roll Chicken nanban dengan daging yang juicy pastinya Sementara keluarga saya memilih untuk mencoba semua jenis makanan Supaya bisa tau nih mana yang paling oke Kita pilih akiniku Sushi, ramen, sashimi Semua guys Meskipun harga yang ditawarkan cukup mahal Namun kamu bisa merasakan kepuasan yang luar biasa Dari pelayanan, rasa makanan, serta suasana yang ditawarkan Sangat enak banget Sangat enak banget Sangat enak banget Sangat enak Sangat enak Gimana makamu? Bapak gini ke Jepang Tanggal 20 Februari Tanggal 20 Februari Wow, makamnya gila ya Nah, yang juara disini pastinya wagyu dengan premium quality Dagingnya effortless saat dikunyah Iya, menikmati sensasi yakiniku boneless wagyu short ribs yang juicy kayak rasa Pastinya akan membuat lidah kamu bergoyang Dimasak dengan sempurna untuk menghadirkan pengalaman makan yang tak terlupakan Yum Rasakan kenikmatan daging wagyu yang meleleh di mulut untuk menumbangkan malam akhir pekan kamu Kalau ke Kenjiro, wajib coba ya guys Menurut saya, ini merupakan salah satu restoran Jepang terkeren yang pernah saya datengin Rasanya yakinikunya sangat otentik dengan berbagai saus yang pas untuk di lidah Mulai dari menu appetizer, main course hingga dessert, gak ada yang fail Aneka sushi yang disajikan juga sangat enak Ramen serta bento set dan sobanya juga patut kamu coba Oh iya, 6 slice Australian rib eye dengan sayuran dan jamur ini wajib kamu coba Rasanya sangat tergantung dari waktu memasaknya Dan kalau pas, bakalan enak dan sangat lembut Seperti yang saya rasakan ini Oh iya, mereka juga memberikan pendamping sushi Seperti soy sauce, chili powder, wasabi, pickled ginger on the side Selain itu, menu varian ayam juga tersedia Seperti chicken katsu roll dengan porsi yang lumayan besar dan ngenyangin Chicken wings dengan bumbu manis smoky gitu guys Serta chicken skin yang crispy dengan ukuran besar serta berbumbu Untuk keramisu ramen Ini ramen yang wajib kalian cobain karena rasanya enak banget guys Gurih, creamy dan dagingnya empuk banget Serasa comfort food deh Buat yang lagi diet, ada menu wakame salad yang bisa dipilih Salat yang satu ini memakai sesame dressing yang dibuat sendiri alias homemade Dan udah pasti enak guys Eh jangan lupa, ada garlic rice juga loh disini Yang jelas rasa garlicnya cukup kencang dan membuat sajian yang satu ini semakin enak Kita coba dagingnya guys Oh iya, saya juga mau kasih tau kamu informasi soal resursif Oh iya, saya juga mau kasih tau kamu informasi soal resursif Untuk private roomnya nih guys Untuk private room yang large kapasitas maksimal 10 hingga 12 orang Dengan biaya 3.500.000 rupiah untuk weekdays dan 5 juta rupiah untuk weekends Dan ini adalah list harga yang bisa berubah sewaktu-waktu ya guys Oh iya, jangan lupa juga guys disini kamu bisa meminjam pakaian tradisional Jepang untuk foto-foto loh Jadi beneran gak harus ke Jepang kan guys, disini aja di restoran Kenjiro Oke Lagi ini habis ya ужai gak habis ya Gak lagi, bagus ini Dekam ini aja mau manis. Mushroomnya kayak daging ya? Mushroomnya kayak daging juga loh. Mushroomnya banyak banget perempuan. Kamu mau keluar juga kan nanti keluar? Bener. Aku lebih banyak yang lain nih kayaknya. Ini enak luar nanti. Ini enak luar nanti. One more bag. Mana ketubung yang di casang belum ada madu? Ada nggak dimosok mama lagi makan? Yang itu? Permisi. Ya, ke siap. Nah untuk dessert kamu bisa pilih soft serve ice cream dan juga cari perempuan. Kepop yang spesial. Ocah dingin pastinya selalu tersedia dan mampu menetralisir lidah setelah mencicipi berbagai macam makanan yang manis, asin, dan gurih. Resto Kenjiro sangat cocok buat kalian yang ingin makan bersama keluarga, meeting bisnis, atau perayaan besar. Karena tempatnya luas dan nyaman. Menunya pun beragam dengan cita rasa khas Jepang yang kental. Semua bintang lima dan pastinya saya mau banget untuk datang kesini lagi. Oke guys, segitu dulu video saya kali ini. See ya! Makasih ya! Makasih ya! Terima kasih telah menonton!